halo assalamualaikum kembali lagi ya di channel youtube dapur fazia hari ini aku mau buat makanan tradisional atau jajanan kampung tapi tuh ini enak banget lah teman-teman walaupun bahan-bahannya sederhana hanya terdiri dari beberapa bahan saja tapi kue ini sangat enak namanya kue perut ayam nah langsung aja kita bikin yuk tonton terus videonya sampai habis bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada 100 gram tape yang udah benar-benar matang ini udah aku buang sumbunya campurkan aja semua bahannya ya lalu ini 100 gram gula pasir 250 gram tepung terigu ini langsung masuk semua bahan tanpa terkecuali Hai tambahkan juga seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh ragi instan setengah sendok teh baking powder satu butir telur dan yang terakhir 200 ml air putih ini air hangat ya teman-teman setelah itu langsung aja kita mixer sampai gulanya larut dan semudahan tercampur selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ini ditutup dengan plastik kurep atau kain bersih kemudian didiamkan selama 30 menit sampai adonan mengembang ya nah setelah 30 menit kita buka plastiknya ini udah ngembang ya teman-teman lalu masukkan ke dalam plastik pipping bag nanti kita gunting bagian ujungnya goreng ke dalam minyak panas semprotkan dan buat gerakan melingkar seperti ini ya teman-teman nah ini udah cukup lalu goreng hingga matang selamat menikmati 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 nah ini dia kue perut ayam udah jadi yuk kita icip dulu kita lihat seperti apa empuknya dan dalamnya seperti apa ini tuh dalamnya berserat ya berserat empuk kerasa tapenya tuh dalamnya seperti ini ya ini empuk banget loh oke teman-teman itu dia tadi cara membuat kue purut ayam yang empuk dan enak terima kasih udah menonton ya sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati